Hadiah membawa bencana jilid 10. Ketika adiknya telah berlalu dari tengsinya, ia telah mempertimbangkan nasihatnya HW S. Yolk Tenggam Diam. Ia merasa duka sebab apa yang dikatakan oleh adiknya mungkin ada betul. Juga ia merasa dalam tangsinya makin hari makin tidak betah karena romannya Song Sam Cheng seperti sudah jemuh padanya. Pada suatu malam, dalam pikirannya yang ruwet, ia telah hiburkan hatinya dengan membaca pelajaran ilmu silat. Ia duduk sendirian dalam kamar bukunya. Tiba-tiba pinti kamar terpentang seperti didorong oleh tenaga yang kuat. Suatu benda yang merupakan anak panah meluncur persis jatuh di atas mejanya. HW Epekit terkejut bukan main. Ia cepat ambil anak panah itu. Ternyata ada bertuliskan, HW S. Yolk Tenggam Dengan Puterinya Ditahan Di Tempat Ini. Ia meneliti anak panah itu yang terbuat dari bambu merah yang terdapat di tangsi. Garuda ditanam di belakang sebuah kuil. Di lain tempat tidak ada macam bambu semikian. HW Epekit jadi berpikir. Aku sudah mengantar JT dan keponakanku sampai 10 li jauhnya, apa bisa jadi mereka dikurung di tempat itu? Ia ingat Fokun Peng yang jahat. Dia itu tidak memandang pada persaudaraan, kalau mau membuat celaka orang terus saja melakukannya. Ia cepat mengambil keputusan untuk menyelidiki kabar di samping oleh anak panah tadi. Ketika ia berjalan sampai di depan gedungnya Song Sam Cheng, tiba-tiba dicegat oleh tiga Hyo Chu dari Tang Si Kala Jengking. Mereka adalah tiga bersaudara si teh yaitu, Te Hoa Beng, Te Ho Uliang dan Te Hoa Kok. Mereka semua adalah anak buahnya Fokun Peng yang sangat dipercaya dan mereka hatinya amat jahat dan kejam. Te Hoa Beng yang tertua ada menjadi kepalanya. Ia berjuluk si iblis pencabut nyawa. HW Epekit ketika melihat mereka hatinya sudah 100% percaya akan berita yang dikirim dengan perantaraan anak panah. Dengan tertawa-tawa Te Hoa Beng menyaut. Oh Leng Chu dari Tang Si Naga. Apakah hendak menemui Song dan Fuleng Chu? Sayang. Sekali mereka ada urusan penting dan sampai kini belum kembali. HW Epekit juga tertawa. Ya aku juga tidak hendak menemui kedua Leng Chu itu, hanya berhubung dengan malam ini bulan sangat terangnya, jalan-jalan mengikuti maunya Seng Kaki mengajak kemana. Barusan aku ada timbul pikiran melihat-lihat pemandangan di belakang si Leng Che, di mana ada di tanam bambu merah. Tapi kenapa kalian juga ada di sini? Si iblis pencabut nyawa Te Hoa Beng dengan suara tenang menjawab. Maaf Leng Chu, kebetulan Ho Hyo Chu dari Tang Si Garuda tidak ada, semuanya sedang menjalankan tugas. Kami bertiga ditugaskan untuk menjaga di situ. Mereka memesan bahwa tempat di tempat yang Leng Chu maksudkan ada tersimpan rahasia yang tidak boleh dikunjungi orang tanpa diketahui oleh Song Leng Chu dan Fuleng Chu. Dari jawaban ini, HW Epekit sudah bisa menduga bahwa betul adiknya ada di kurung di tempat itu. Katanya dalam hati. Ya Te Hoa Chu, kau maksudkan kau hendak melarang aku masuk di pekarangan itu bukan? The Hoa Beng jadi serba salah. Ia tundukkan kepalanya sejenak. Kami tiga bersaudara tidak menghalangi Leng Chu tapi apa mau karena mendapat perintah. Dari sebelah atasan. Ho Hyo Chu baru saja pulang, apakah Leng Chu suka menanti sebentar di sini? Aku akan melaporkan padanya supaya Leng Chu dapat bersama-sama dengan Ho Hyo Chu masuk ke dalam. HW Epekit tidak senang karena pikirannya betul-betul sekarang ia tidak punya wawenang maka dengan gusar ia berkata. Tempat ini ada kami berempat Leng Chu yang menciptakannya, tapi tidak disangka aku HW Epekit tidak boleh berjalan-jalan di tempatnya sendiri. Ho Cheng Bu itu orang macam apa? Kalian melihat dia, terangka orang tidak memandang padaku. Melihat Leng Chu dari tang si naga itu sangat marah, maka The Hoa Beng berkata. Baiklah, aku dengan Sam T masuk menemani Leng Chu dan Jitai menunggu di luar sambil matanya memberi isyarat kepada The Hoa Liang, Jitai harus baik-baik kau menjaga sendirian di sini. Mereka bertiga terus masuk ke dalam gedung Song Sam Cheng. HW Epekit dalam hati berpikir kalau Leng Chu sudah menolong adik dan keponakannya, ia akan memutuskan perhubungan sebagai saudara angkat dengan Song Sam Cheng dan Fokun Peng. Selanjutnya ia akan cuci tangan dan mengasingkan diri di pegunungan, tidak ingin turut campur lagi urusan dunia Kang Ou. The Hoa Liang sementara itu telah mencari Ho Cheng Bu untuk melaporkan tentang kunjungannya HW Epekit. Kebetulan Ho Cheng Bu bersama-sama Aoyang Ti lagi jalan-jalan melihat sekitarnya markas sehingga The Hoa Liang harus mencari-cari dulu, baru diketemukan. Mendengar laporannya The Hoa Liang, Ho Cheng Bu lalu menanyakan pikirannya Aoyang Ti bagaimana baiknya untuk mengatasi peristiwa itu. Setelah berpikir sejenak, Aoyang Ti pikirannya, HMM. Keadaan sudah jadi begini, sebaiknya kita basmi saja semuanya supaya tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Nah sekarang Ho Lao T dan Te Hiocu pergi ke sana untuk membuat selesai urusan. Kalau HW Epekit dapat dibikin sabar itu lebih baik, tapi kalau dia berkeras sehingga terjadi pertempuran kita sikat saja semuanya. Karena aku tidak kenal dengan HW Epekit maka aku dengan Dam Diam saja bersembunyi membantu. Ho Cheng Bu dan Te Hoa Liang pikir itulah jalannya baik, maka mereka berdua lantas meninggalkan Aoyang Ti. Belum mereka berjalan sepuluh tombak, tiba-tiba mendengar bentakan HW Epekit yang menerjang keluar dari belakang gedungnya Song Sam Cheng dengan badan berlumuran darah. The Hoa Beng memang jahat dan kejam, maka pada waktu ia berjalan bersama adiknya mengantar HW Epekit ke tempat tahanan, diam-diam sudah menyiapkan senjata gelapnya ialah senjata beracun dan lembing kebil. Ketika sampai di tempat tahanan, kenyataan orang-orang dalam kamar itu sudah tidak ada lagi. HW Epekit hanya mendapatkan sepotong kain yang berkibar-kibar di atas bambu bertuliskan dari Shok Teng. Ia berdiri bengong. The Hoa Beng melihat itu lantas memberi isyarat pada adiknya untuk turun tangan. Seketika itu senjata gelap dari kakak beradik itu menyerang ke belakang kepalanya HW Epekit Jagor dari tangsi naga ini tidak begitu empuk sebagaimana diduga semula sebab semua senjata gelap itu dapat dikelit. Malah senjata lembing yang dipukul balik, satu di antaranya telah menembus dadanya The Hoa Kok yang coba ngiprit menelatengkonya yang sudah ngiprit lebih dulu. Kontan seketika itu ia rubuh dan binasa The Hoa Beng dikejar oleh HW Epekit setelah dekat, dengan tenaga keras ia mengirim serangan sehingga bahu kanannya The Hoa Beng terlepas dari tubuhnya. Tentu saja ia jatuh di tanah dengan mandi darah. HW Epekit yang sudah menjadi sangat gemas sudah lantas menghampiri dan menghajar batok kepalanya hingga pecah berantakan. Kemudian ia kembali ke tempat tahanan tadi untuk menyelidiki. Lebih jauh. Ternyata pada sepotong kain yang dikibarkan pada ujungnya bambu itu ada tulisan lengkap berbunyi. Aku dengan Soan Jei diculik dan ditahan di sini. Syukur tadi malam ada bintang penolong, dengan diam-diam telah melepaskan kami berdua. Tahun depan, bulan 3 tanggal 3, pada tepat waktunya B.O. Yang Kang dan L.I. Chong Bon membuat perhitungan dalam markas Leng Chee, aku akan datang untuk belajar kenal dengan Fokun Beng. Harap to aku berhati-hati. Sang Sam Cheng dan Fokun Pengada membenci to aku. HW EPR kait menghela nafas setelah membaca surat tersebut. Pikirnya kini ia sudah tak dapat menjadi lengcu lagi di Tang Sinaga. Ia tidak perlu menantikan pulangnya mereka pula. Lebuh baik sekarang meloloskan diri dari cengkramannya mereka. Diam-diam ia merasa sedih karena sudah 10 tahun berkumpul dan berjuang bersama-sama untuk memanjukan partainya. Sekarang ternyata dua orang itu telah berlaku kejam dan tak memandang mata padanya. Semakin dipikir hatinya HW EPR kait semakin marah. Ia meninggalkan tempat itu dengan pakaian berlumuran darahnya Teho Al-Yang. HW E Leng Chee, kata Teho Al-Yang dengan hormat. Buat apa sampai begini marah? To aku dan Sam Teh ada di mana? Kenapa mereka tak muncul bersama-sama Leng Chee? HMM HW EPR kait menggeram. Mereka berdua sangat jahat, telah membokong aku dengan senjata gelapnya, sudah tentu aku tak memberi ampun lagi dan mereka berdua aku sudah dinasakan. Teho Al-Yang terkejut, air mukanya berubah marah. Dengan air matuh bercucuran ia cabut gelok gergajinya dan menyerang HW EPR kait tapi serangannya dipunahkan oleh tenaga telapakan tangannya Ho Chong Bu hingga ia sempoyongan dan rubuh di tanah. Sementara itu Ho Chong Bu berkata pada HW EPR kait. Oh HW E Leng Chee, jangan marah dulu. Dua orang itu memang berdosa besar dan pantas mendapat kematiannya. Tapi Song Leng Chee belum pernah perlakukan tidak baik padamu. Oh itu dia Song Leng Chee sudah pulang. HW EPR kait tidak mengira kalau Ho Chong Bu akan memukul Teho Al-Yang. Mendengar Song Sam Cheng sudah pulang, maka Teho Al-Yang cepat bangkit dan melarikan diri. Tak taunya HW EPR kait yang sudah marah padanya tak memberikan jalan hidup. Orang Shi HW E itu maju beberapa tindak, badannya berputar. Satu pukulan kosong dari jarak jauh sudah cukup membuat. Orang Shi Teh itu menjerit dan rubuh binasa seketika itu juga. Ho Chong Bu, kau ini hanya bermulut manis dan mudah ketawa, tapi hatimu lebih jahat dari seekor serigala. Dengan mengandalkan pat rombongan penjahat, kau terus membuat celaka orang. Kini jiwamu tidak akan lolos dari tanganku. Ho Chong Bu tak menjawab. Justru sikapnya orang Shi HW itu membuat darahnya HW EPR kait meluap. Ia gerakan tangannya menyerang ke arah Ho Chong Bu, tapi dengan lincah diegos oleh lawannya Ho Chong Bu tidak balas menyerang. Ia hanya menjaga dirinya saja menantikan cukongnya sendiri yang nanti turun tangan. Satu kali mereka telah beradu tangan. HW EPR kait telah tertolak mundur tiga tindak. HW EPR kait terkejut sejenak, setelah bertempur enam tujuh jurus HW EPR kait tahu akan tenaganya lawan sampai di mana. Maka dengan tertawa ia berkata. Ho Chong Bu, aku kira kau ikut Song Sam Cheng sudah belajar ilmu silat yang sangat ajaib. Tidak taunya kepandainmu hanya di situ-situ saja. Jangan menyesal, terpaksa aku melanggar pantangan membunuh untuk mengirim jiwamu ke akhirat menemani tiga saudara teh yang sudah menunggu di sana. Seiring dengan ditutupnya kata-katanya, HW EPR kait telah mengerahkan tenaga dalamnya yang hebat menyerang Ho Chong Bu. Pertempuran kali ini ada kesudahannya, sebab setelah enam tujuh jurus berlalu tulang bahunya Ho Chong Bu sudah terpukul kesakitan dan ia numprak di tanah. Kini ia terpaksa hanya menantikan kematiannya. HW EPR kait dengan tertawa-tawa puas menghampiri akan menamatkan akan riwayatnya si orang si Ho. Tetapi pukulannya ternyata dipunahkan oleh seorang Tosu dan seorang Ho Shiu. Iyalah EPR, Tojin dan Tukek Ho Shiu. Berbareng Ho Chong Bu bergulingan untuk menyelamatkan dirinya tapi tidak urung batu dan pasir yang kena angin pukulannya HW EPR kait telah pada beleterbangan dan memukul pada badannya. HW EPR kait saktu itu sudah melihat di sekitarnya sudah berdiri tiga hiocu, yaitu hiocu dari Tang Sinaga, Kala Jengking dan Hong, semuanya pada memberi hormat pada HW EPR kait dan pada berdiri tegak tidak berkata apa-apa. HW EPR kait berkata, kalian dengan menurut aturan markas ada menghormati padaku. Aku juga ingat sudah sepuluh tahun lamanya kita galang gulung maka aku dapat mengampuni jiwanya Ho Cheng Bu. Kalau lain kali ketemu aku, dia masih belum berubah jiwa serigalanya dan mengganas. Kepada sesamanya aku tidak akan mengampuni lagi dan nyawanya akan aku cabut tanpa memandang pada siapapun juga. Setelah berkata-kata ia lantas meninggalkan tempat itu lari ke gedungnya di Tang Sinaga dalam mana ia memilih barang-barang yang ia suka untuk dibawa keluar dari markas itu. Ia sudah tidak menghiraukan dengan kedudukannya sebagai lengcu dari Tang Sinaga. Ia keluar dengan tergesa-gesa. Di tengah jalan ia kesomplokan dengan Song Sam Cheng dan dilukai oleh jerum beracunnya Aoyang Ti sebagaimana dituturkan di sebelah atas. Dalam memengomong dengan Aoyang Ti, Song Sam Cheng menyatakan pikirannya tidak habis mengerti dengan kera bagaimana lengcu dari Tang Sinaga telah mendapat tahu halnya Hwe Shok Teng dan puterinya akan dikurung dalam Tang Si Garuda. Hahaha, Hwe Lengcu, memang hal itu perlu diselidiki, jawab Aoyang Ti. Hwe Perkit sudah kena jarum beracun, rasanya tak mungkin dihabisah hidup. Sekarang perlu kita selidiki orang-orang di antara kita sendiri. Bagaimana to aku pikir baiknya kita bertindak? Kita harus mencari tahu siapa yang sudah membocorkan rahasia ditahannya Hwe Shok. Tang kalau dalam markas kita ada bersembunyi pengkhianat itu lebih berbahaya dari musuh kita sebelah luar. Aku pikir juga begitu, memotong Song Sam Cheng. Kita hendak memperbaiki markas kita, maka tidak boleh seorang pun yang tidak bersatu hati. Nah Hwe Cheng Bu akan aku tugaskan untuk menyelidiki pengkhianat itu. Kalau kau sudah ketemukan dan kau tidak sempat melaporkan dulu padaku, kau boleh sesuka hatimu mengambil keputusan. Aku beri kau kekuasaan penuh untuk bertindak dan belakangan baru lapor. Hwe Cheng Bu telah terima perintah sembilanggukan kepala. Masih ada lagi Hwe Leng Chu, kata Aoyang Ti tertawa. Soal apa itu tanya Song Sam Cheng? Soalnya adalah jalanan ke tempatnya Hwe. Siok Teng ditahan itu, bukankan ada diatur menurut rencana, sehingga tidak gampang-gampang orang dapat masuk ke dalam tanpa kesasar putar-putar lebih dulu? Song Sam Cheng anggukan kepala. Nah mengapa Hwe Syok Teng dengan puterinya begitu gampang meloloskan diri? Aku juga ada memikirkan kejadian itu. Sekarang mari ajak aku melihat keadaan jalanan ke tempat tahanan itu supaya aku dapat melihat dan mempelajarinya. Song Sam Cheng lalu mengajak Aoyang Ti mengajak melihat-lihat sampai di tempat Hwe Syok Teng ditahan. Tidak jauh dari kamar tahanan itu tampak bangkainya Teho Akek dan Teho Abeng masih menggeletak. Song Sam Cheng lalu menyuruh anak buahnya untuk mengubur suamayat itu. Aoyang Ti dengan teliti telah mempelajari keadaan di situ. Tidak lama mereka telah kembali ke gedung Song Sam Cheng di mana dua orang itu sambil minum teh telah bercakap-cakap pula. Hwe Leng Chu, tiba-tiba Aoyang Ti berkata sambil tertawa. Siapa yang membuat jalan rahasia itu? Sebab menurut pendapatku, orang yang membuatnya ada sangat bodoh. Jalanan yang diatur demikian untuk orang yang mengerti ilmu silat tinggi, orang tidak ada susahnya untuk dipecahkan rahasianya. Maka tidak heran kalau Hwe Syok Teng sudah dapat meloloskan dirinya. Song Sam Cheng tidak menjawab, tampak mukanya berubah seperti yang merasa jengah. Aoyang Ti mengerti kalau jalanan rahasia itu dibuat menurut rencananya Song Sam Cheng. Untuk membuat supaya orang tidak merasa jengah lebih lama maka Aoyang Ti dengan ketawa telah berkata, Hwe Leng Chu, sekarang jalanan rahasia itu sudah dipecahkan orang. Coba nanti aku yang atur. Tanggung orang bisa masuk namun tidak bisa keluar. Caranya aku mengatur jalanan rahasia itu adalah menurut teorinya dari Cukat Kongbeng yang termasyur di jaman Sam Kok. Sang Sam Cheng Girang mendengar bicaranya Aoyang Ti. Aoyang To'ako, kau baik sekali. Aku akan merasa berterima kasih kalau Kasudi membuang waktu untuk mengaturnya. Mari kira lihat lagi. Kau boleh memberitahukan pada Kukar bagaimana kau hendak mengaturnya. Aoyang Ti ketawa, lalu bangkit dan berjalan keluar bersama-sama Song Sam Cheng. Di luar tiba-tiba ia merandek, lalu balik lagi ia menghadap sebuah pohon yang tumbuh tidak jauh dari tempat berdirinya. Sahabat, di waktu malam yang sunyi telah datang bertemu dengan diam-diam, Sesungguhnya kau orang baik kalau tidak ada penyambutan. Maka aku mewakili tuan rumah untuk menyuguhkan air teh kepadamu. Seiring dengan kata-katanya Aoyang Ti telah ramah untuk menyuguhkan air teh itu meluncur seperti ada tangan yang memeganginya. Air tehnya tak setetes pun ada yang tumpah hingga membuat Song Sam Cheng yang menyaksikannya amat merasa kagum dengan Penaga dalamnya Seng sahabat yang demikian hebat. Lalu terdengar seorang yang tertawa gelak disusul oleh lompatannya sesosok bayangan dari atas pohon. Ia-ia menyambuti cangkir teh tadi dengan seenaknya saja dan setetes pun tidak kelihatan airnya tumpah. Ia mengirim balik cangkir itu sambil berkata, Seorang laki-laki sejati tidak nantinya menerima air dari sumber penjahat. Sekalipun merasa haus. Nah aku kembalikan tehmu ini. Ho Cheng Bu yang ada turut menemani Aoyang Ti dan Song Sam Cheng bercakap-cakap, Mau unjuk aksinya di depan dua orang itu. Ketika cangkir meluncur ia coba menyambuti tapi apalah curia yang masih belum sembuh lukanya Kena dihajar oleh Hwe Petit tidak tahan dengan tenaga sambaran cangkir itu Sehingga seketika air teh dalam cangkir sudah munkrat kena mukanya. Ia sangat malu telah gagal mau mengunjuk aksinya. Sama sekali ia tidak menduga kalau orang yang mengirim pulang cangkir teh itu bertenaga demikian besar. Matanya mengawasi pada dua orang tadi. Ia tidak kenal, wajahnya kehijau-hijauan dan banyak perontolan bekas jerawat. Tapi orang yang turun belakangan dari pohon berdiri di bakangnya, Orang tadi ia kenali sebab orang itu adalah orang yang telah membuat onar dalam kubil rawa naga di gunung Hutleng. Song Sam Cheng sementara itu juga mengenali tapi ia tidak kenal dengan seorang kawannya yang bermuka kehijau-hijauan jelek. Mengetahui bahwa dua orang itu bukan orang semelarangan maka Song Sam Cheng telah melarang orang-orangnya untuk turun tangan secara ceroboh. Dua orang itu tak lain daripada Boyang Kang dan Lee Chong Bun. Mereka masih tetap mengubah wajahnya dengan obat hadiah dari si iblis beracun sebunpa. Seperti diketahui Boyang Kang dan Lee Chong Bun telah menguntit perjalanannya Song Sam Cheng. Ketika ia masuk dalam markas Leng Che di Cui Tiong San mereka melihat keadaan di situ sibuk dan wajah dari setiap orang nampak gelisah. Mereka lalu menyelidiki tempat ditahannya Hwe Eshok Teng. Ternyata orang itu dan putrinya telah ditolong orang. Sedang Hwe Epek Tvet, Leng Chu dari Tang Si Naga sudah meninggalkan Tang Si-nya tidak mau berurusan lagi dengan si Leng Che. Mereka dengan berani telah ke Tang Si Garuda dengan maksud untuk mencari Ho Cheng Bu untuk menuntut balas. Mereka telah mengumpat di atas pohon, tapi siapanya na perbuatan mereka itu tidak bisa lolos dari matanya Aoyang Ti yang lihai. Ketika telah berhadapan dengan kawanan penjahat itu, Lee Chong Bun telah berkata, Sung Leng Chu, selamat ketemu lagi. Aku setelah bertempur di puncak Hut Leng telah berjanji akan menemui kau lagi bukan? Malam ini aku datang, pertama untuk minta kembali sepotong ikat pinggangku. Kedua karena dalam si Leng Che telah ada lowongan Leng Chu, aku harap kau suka berikan padaku lowongan Leng Chu dari Tang Si Naga itu. Tentu kau tidak akan keberatan bukan? Sung Sem Cheng tidak menjawab. Ia kerutkan alisnya sejenak, kemudian tertawa bergelak-gelak. Tetapi sebelumnya Sung Sem Cheng membuka suara Aoyang Ti mendahului berkata, Hai kalian berdua jangan main sandiwara di sini. Siapa begitu bodoh kena dikelabui oleh kalian? Sekarang katakan dengan si iblis beracun sebunpa itu ada punya hubungan apa? Bo Yang Cheng dan Lee Chong Bun kaget sekali mendengar bicaranya Aoyang Ti yang demikian jitu. Betul-betul orang lihai, pikirnya. Sebelum mereka menjawab mereka telah berkata pula, Sahabat, obat merubah muka dari sebunpa itu boleh mengelabui orang lain, tapi aku tidak. Menurut kabar, tahun depan ada dua orang bernama Bo Yang Cheng dan Lee Chong Bun yang akan datang ke sini, apakah bukannya kalian berdua? Sung Sem Cheng terkejut karena dua orang itu yang merupakan musuh ada mengikuti dirinya dari puncak Hudleng sampai di markasnya. Ia tahu mereka adalah muridnya. Dwi Tunggal. Di lain pihak Ho Cheng Bu terkejut karena ia ingat tempoh hari di kuil rawa naga mengadu kekuatan dengan Lee Chong Bun, ia telah jadi pecundangnya hingga sampai sekarang masih keder terhadap Lee Chong Bun. Bo Yang Cheng mendengar bicaranya Aoyang Ti merasa sangat heran orang si Ooyang demikian tajam matanya. Mengetahui dirinya ada menggunakan obat sebunpa untuk merubah mukanya. Mendapat bantuan orang semacam Aoyang Ti benar-benar si Leng Che sangat mujur seolah oleh harimau tumbuh sayap. Mengetahui bahwa dirinya telah dikenali, maka mereka tidak perlu bersandiwara lagi. Dengan tenang Bo Yang Cheng dan Lee Chong Bun sambil bergandengan berjalan masuk ke ruangan tamu dari Tang Si Garuda. Setelah kedua pihak saling memberi hormat, Bo Yang Cheng berkata, Sahabat Aoyang, pandanganmu memang sangat tajam. Kami berdua memang tidak salah adalah Bo Yang Cheng dan Lee Chong Bun. Kedatangan kami adalah hendak menemui Leng Che dari Tang Si Garuda. Hahaha, Aoyang Ti tertawa, bagus, memang kalian harus berkenalan satu sama. Lain dahulu, supaya dalam pertemuan tahun depan kalian tidak ragu-ragu lagi mengenali satu dengan lainnya. Sementara itu Song Sam Cheng sudah maju dan perkenalkan diri. Mereka tampak tidak seperti musuh. Kedua pihak kelihatan gembira dan pada ambil tempat duduk menghadapi meja panjang. Rupanya ruangan itu digunakan juga sebagai tempat rapat. Sebentar saja pelayan-pelayan telah menyiapkan hidangan dan minuman di atas meja. Setelah air teh hangat ditenggak oleh masing-masing, tiba-tiba Song Sam Cheng bicara. Boyong tai hiap, kau dengan aku baru sekarang ketemu untuk mana aku merasa sangat girang. Ketika pertama kali kalian datang di sini ialah ditetapkan tanggal 3 bulan 3 tahun depan akan dibereskan dendaman Li Xiao Hiap dan orangku Ho Cheng Bu di sini. Tapi aku merasa heran di puncak hutleng dalam kuil rawa naga Li Xiao Hiap dari sebab apa telah mengintip pertemuan rahasia urusan markas kami. Selainnya itu kalian juga malam ini datang dengan diam-diam dalam markas kami cuwi tioksan ini apakah maksud kalian? Apakah kera kedatangan yang demikian itu di tempatnya orang boleh dinamakan perbuatannya seorang pendekar? Perbuatan kalian itu seolah-olah tidak memandang sebelah metu kepada aku si orang Shi Song. Bo Yang Kang mendengar teguran lengcu dari Tang Si Garuda tertawa bergelak-gelak. Seng lengcu, katanya. Perkataanmu memang benar, tapi aku ingin menanya. Dari sebab apa lengcu dari Tang Si Kalajengking memerintahkan cabang-cabang dari si lengce untuk mengambil kepalaku? Siapa orang yang dapat memenggal kepalaku? Laku orang itu bukan saja mendapat hadiah sepuluh kati emas, tapi juga pangkat Hyo Chu. Apakah perbuatan seperti itu seorang pendekar? Seng Sem Cheng tak bisa menjawab. Seng lengcu, berkata pula Boyang Kang. Peristiwa di Hut Leng itu hanya dengan care kebetulan saja. Kami berdua datang malam ini adalah hendak minta penjelasan dari Leng Chu, kenapa orang-orang si lengce terus-menerus ingin mencelakakan dalam sepanjang perjalanan kami. Kami tidak keberatan tanggal yang sudah dijanjikan diundurkan jika dari pihak si lengce ada mempunyai halangan. Sebaliknya jika mau dimajukan, sekarang juga kami sudah bersedia untuk mengiringi kemauan pihak si lengce. Booyang Kang bicara dengan suara nyaring. Seng Sem Cheng dan Nao Yang Ti hanya saling pandang tidak membuka suara. Setelah berhenti sejenak, Booyang Kang meneruskan bicaranya. Kami taat kepada guru-guru kami untuk menjadi pendekar yang budiman, menolong yang lemah membasmi yang jahat. Maka untuk membasmi kejahatan, kami sudah mempertaruhkan jiwa kami untuk melakukannya. Meski untuk itu menempuh rintangan yang berbahaya memasuki goa-gawa harimau atau terjun ke laut. Dengan sepasang kepalan dan sebilah pedang kami akan menerjang semua rintangan dan membasmi kejahatan. Seng Sem Cheng dan Nao Yang Ti berubah mukanya ketika mendengar bicaranya Booyang Kang yang dianggapnya sangat sombong. Tapi mereka tak menyela bicaranya si pelajar hati besi yang meneruskan. Antara kita berdua pihak sebenarnya bukan hanya mengenai Li Chong Bun dan Ho Cheng Bu. Aku bicara terus terang bahwa si Leng Che sejak berdiri sampai sekarang telah melakukan perbuatan yang mengingkari hukum alam. Banyak kejahatan dan kekejaman telah diperbuat, hingga siapa saja yang mendengar namanya si Leng Che tak satupun yang tidak menggelengkan kepala dan merasa seram. Pada bulan 3 tanggal 3 tahun depan kami datang kemari lagi adalah pertama hendak membereskan hutang jiwa Cheng Bu dan kedua untuk membuat jernih rimba persilatan yang selama ini telah dibikin keruh oleh sepak terjangnya si Leng Che. Seng Sem Cheng tidak bisa menjawab bicaranya Booyang Kang yang boleh dibilang. Semuanya masuk di akal. Aoyang Ti sebaliknya setelah tersenyum lalu berkata, Booyang Lao T, kau benar-benar adalah seorang laki-laki sejati. Kau bicara dengan tidak pakai tedeng aling-aling. Apa yang kau katakan memang ada yang benar terjadi. Tapi ketahuilah bahwa perbuatannya Leng Che dari Tang Si Kala Jeng King itu adalah di luar taunya Song Leng Che yang waktu itu ada bepergian mengunjungi suhunya di Hon Lam. Ketika Song Leng Che pulang dan mengetahui hal itu, ia telah memberikan teguran pedas kepada Leng Che dari Tang Si Kala Jeng King. Nah sekarang kau berjumpa dengan Song Leng Che boleh berunding dalam pertemuan tahun depan di pihak siapapun yang mengalami kerugian tak boleh menyesal. Aku menjamin pada kau, mulai saat ini sampai tahun depan bulan 3 tanggal 3 tak seorang pun dari pihak si Leng Che yang akan mengganggu padamu. Kau boleh bebas berkecimpungan dalam dunia Kang Ngong tanpa ada halangan dari si Leng Che. Kalau sampai ada gangguan pula, tanpa memandang kedudukan dari Leng Che sampai anak buah biasa OEH Leng Che akan diberi hukuman yang setimpal. Tapi ingat, kalau kalian masuk lagi kemari dengan cara menggelap atau tidak datang pada waktu yang sudah dijanjikan tahun depan, bukannya aku berkata sombong, kalian kemana saja pergi tak akan terlolos dari si orang si OEH. Song Sam Cheng tertegun menyaksikan OEH Ti mengambil putusan demikian cepat dan tepat sekali. Bo Yang Cheng di lain pihak berpikir, apakah mungkin nasibnya si Leng Che masih belum waktunya amruk? Sebenarnya si Leng Che sudah lemah karena Leng Che kalah jengking dan Leng Che sudah bentroh, tambahan pula Leng Che dari Tang Si Naga juga sudah berontak. Kini mendapat bantuannya si orang si OEH Ti yang selain cerdik dan pandai, ilmu silatnya sangat tinggi, apa mungkin si Leng Che akan terhindar dari bahaya keemberukan? Bo Yang Cheng sedang terlelap dalam pikirannya. A OEH Ti di lain pihak memberi isyarat kepada Song Sam Cheng. Oh ya, Bo Yang Tai Hiap dan Li Xiao Hiap, meski sudah dua kali datang ke sini, tetapi aku hitung seperti aku Song Sam Cheng baru ketemu satu kali. Tadi kalian datang, kami tak menyambut dengan hormat. Aka kini mau berlalu sepantasnya aku, A OEH Ti dan Ho Cheng Bu mengantar pada kalian. Bo Yang Cheng hanya tersenyum. Kemudian mereka berlima keluar dari ruangan. Sepanjang perjalanan keluar dari Tang Si Garuda Song Sam Cheng telah memberikan keterangan ini dan itu mengenai keadaan di situ kepada dua tetamu yang tidak diundang itu. Bo Yang Cheng dan Li Chong Bun diam-diam mempunyai anggapan bahwa Song Sam Cheng ini di luarnya saja bermuka manis budi, akan tetapi hati dan batinnya sangat jahat dan kejam. Orang yang mempunyai hati demikian memang pantas untuk menjadi kepala kawanan penjahat. Setelah berasa di luar markas besar sileng CE itu, ketika satu sama lain mengambil selamat berpisah, tiba-tiba A OEH Ti berkata, Oh ya, kalian berdua memakai obat mengubah air muka aku menduga tentu kalian ada dari partai si iblis beracun sebunpa iblis tua itu masih ada hutang lama padaku, maka kalau kalian berjumpa padanya, tolong Bo Yang Tai Hiap memberitahukan, kalau dia ada waktu, sukalah ia datang padaku di sini untuk membereskan hutang lama itu. Tentu akan kami sampaikan pesanan A OEH Toh Ako, jawab Bo Yang Keng. Sebenarnya Bo Yang Keng hendak memberitahukan kematiannya si iblis beracun itu akan tetapi tidak jadi karena dia ingat, kalau diberitahukan tentang hilangnya jago racun ini dari dunia ini, Nis Chaya Ao Yang Ti dan kawan-kawannya menjadi lebih dapat hati karena tidak ada musuh kuat yang dipandangannya. Paman dan keponakan itu lalu meneruskan perjalanannya. Berjalan kira-kira dua puluh li mereka berhenti sejenak. Bo Yang Keng sambil teleng-geleng kepala tertawa, berkata pada keponakannya. Bun Jie, sungguh lucu perjalanan kita. Semua yang dimaksud sia-sia saja. Seperti yang hendam menolong Gansunio sudah didahului oleh Tiat Boktaisu yang menolongnya. Kemudian kita mau menolong HWS Yolk Teng, juga sudah keburu ditolong orang lain. Hahaha, kau pikir lucu tidak? Li Chong Bun juga tertawa mendengar pamannya berkelakar. Ketika kita menyatroni seleng C.E., tampak mereka terkejut dengan kedatangan kita. Aku kagum dengan Nau Yang Ti. Siapa dengan lontaran cawan araknya yang dibarengi dengan tenaga dalamnya yang mahir, benar-benar sangat lihai. Dia sebenarnya sudah menyepi sepuluh tahun lamanya, tapi heran dia mau datang memelasi leng C.E. yang sudah mau ambruk. Betul-betul Bun Jie tahun depan kita akan menghadapi musuh kuat dan harus kita mencari bantuan. Demikian Boyang Keng menyampaikan pendapatnya. Li Chong Bun angguk-anggukan kepala. Memang orang itu ada sedikit alut. Ditempurnya, jawabnya. Bukan hanya cerdik otaknya, ilmu silatnya tinggi juga, dia sangat teliti. Pikir saja, kita telah mengubah air muka kita demikian bagusnya. Dia masih bisa menebak keadaan diri aslinya. Dan mengatakan kita menggunakan obatnya sebunpa. Tapi Susyok jangan khawatir, dengan pedang pusaka penaklub iblisku dapat melawannya. Boyang Keng kerutkan alisnya mendengar bicaranya Li Chong Bun yang paling belakang, Bun Jie, katanya. Waktu kita di rumah baru sebunpa, kau mendengar kata-kata sebunpa amat memuji bahwa seorang yang jalan jahat dapat berbalik menjadi orang baik-baik. Kita jangan mengadu kepandayan kita yang tinggi dan tajamnya pedang untuk sewenang-wenang membunuh sesama manusia sebab itu sangat tidak baik. Li Chong Bun mengerti barusan ia bicara kesalahan, ia lalu alihkan pembicaraan ke jurusan lain. Ya, Susyok, kita sudah berjanji dengan Aoyang Ti dan Song Sam Cheng untuk masing-masing tidak menghindari dan melanggar apa yang sudah dibicarakan, bukan? Nah, sekarang muka kita tidak karuan macam. Sebaiknya Susyok lekas kasih keluar obat memulihkan muka asli kita supaya di perjalanan kita tidak membuat orang yang melihat kita merasa aneh. Boyang Keng tersenyum, ia angguk-anggukan kepalanya. Dari sakunya kemudian mengeluarkan obat pemberian sebunpa masing-masing menelan sebutir pil. Benar saja obat itu sangat manjur, sebab dalam. Sekejapan saja muka mereka berubah ke muka aslinya. Li Chong Bun saat itu teringat akan kudanya, si api kuda Susyoknya dan si angin dan kudanya si burung Hang Kumala Gansunio si kemala manis ada dititipkan di tempatnya It Cheng Lojin. Ia berkata pasapamannya. Boyang Susyok, sekarang kita sudah tidak ada urusan lagi. Perjalanan kita untuk pertemuan di markas besar sileng C.E. masih ada empat bulan lagi waktunya. Sekarang apa tidak lebih baik mengambil kuda kita untuk jalan-jalan ke Lemhe, di mana kita bisa ketemu Enci Gan yang sudah delapan tahun tidak ketemu. Boyang Kang mendengar disebutnya nama si Nona Baju Putih, tanpa merasa ia memegang pedang lemas pemberian si Nona tempoh hari. Ia jadi bengong sejanak. Sebentar kemudian kelihatan geleng-geleng kepala. Bun Jiet, kau ingat kuda naga yang ternama paling lama umurnya hanya 30 tahun kudaku si angin dan si api kudamu pemberian Tio Pepe. Meskipun tenaganya sangat kuat kalau kita hitung-hitung masih berapa lama lagi dapat kita pergunakan. Aku pikir tempat T.Ceng Tojin di Gunung Tongkong San adalah suatu tempat yang sunyi dan aman, biarkan saja kuda kita itu hidup di sana tak usah menghambal lagi pada kita. Habis, susok apa tidak mau kelem hanya letuk licong bun. Aku sebenarnya sangat memikirkan pada Nona Gan, cuma saja seumur hidup tidak bisa bicara secara mesra terhadap seorang perempuan, maka aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat perkenalan kita menjadi lebih dekat. Cuma menurut katanya kedua suhu kita, suhunya Nona Gan seorang yang bertabiat sangat aneh ganjil. Pada 30 tahun yang lampau, dia pernah bersumpah tidak mau menginjak pula Tionggoan, Tiongkok, juga melarang orang sembelarangan menginjak tempatnya. Kali ini dia mengetahui muridnya telah mendapat perlakuan yang tidak baik dari Fokun Peng, tentu dia sangat marah. Seandainya kita ke sana lantas menimbulkan kesalahan sedikit saja tentu akan terjadi bentrokan dan ini tentu adalah tidak enak untuk Nona Gan yang derba salah untuk mengatasi. Tanda petik. Habis susok tidak mau menemui Nchi Gan kembali licong bun menyela. Bukan begitu, jawab Boyang Kang. Biau Hoat Sinni gurunya Nona Gan kini sudah menaruh dendam pada seleng CE, maka tahun depan dalam pertempuran kita di markas besar kawanan penjahat itu menurut dugaanku, bukan saja Bwe Hoat Sinni dan Nona Gan yang akan datang, tetapi juga Hwe Esyokteng dengan puterinya juga tentu datang. Malah, bukan mustahil Hwe Epikit yang terkena jarum beracunnya Aoyang Tiji kalau tidak binasa tentu juga akan muncul lu untuk menuntut balas. Nah pada saat itu kawan karib dan musuh besarnya pada berkumpul, bukankah itu ada baik? Boyang Kang berhenti bicara dan memandang pada keponakannya yang berdiri bengong mendengarkan bicaranya Seng Paman. Ketika diawasi Seng Paman Licong Bun seperti tersadar lalu menanya, habis menurut pikiran Seng Paman sekarang kita harus kemana? Sekarang baiknya kita berkelana di kalangan Kang O untuk berbuat kebaikan menundukan kawanan penjahat, setelah itu baru kita memikirkan rencana kita kemudian, jawab pamannya. Licong Bun sangat memuji pikirannya Seng Paman, siapa tidak karena dirinya sendiri telah menyampingkan kepentingannya orang banyak. Maka setelah dia angguk-angkukan kepalanya dengan tersenyum ia menanya, Boyang Susiok, kau sudah berkeputusan demikian, sekarang kita harus pergi kemana dulu? Di sekitar Provinsi Owulam ini ada banyak pendekar aneh dan ganjil, jawabnya. Sekarang sebaiknya kita bikin perjalanan ke selatan. Kita melihat-lihat terlebih dahulu pemandangan dengan awan nan indah di angkasa di suatu tempat yang dinamai awan impian kemudian menikmati kegaiban alam berubah serentetan goa-goa dan telaga tong leng yang indah permai. Bagaimana kau pikir? Licong Bun sangat girang, sungguh menarik sekali bicaranya Seng Paman itu. Sambil tertawa girang cepat-cepat ia berkata, Mari, mari kita menuju ke sana. Tempat yang dinamai awan impian itu dulunya merupakan dua sungai, adanya di antara dua provinsi Opak Tapal Batas Sungai Besar daerah Selatan dan Utara. Yang di sebelah selatan sungai itu dinamai impian Dian yang di sebelah utaranya awan. Oleh jalannya waktu yang berabad-abad kedua sungai itu telah menjadi satu hingga dinamakan awan impian. Sejak dahulu pemandangan di situ ada sangat permai dan menawan hati hingga sampai sekarang juga keadaannya tampak tidak berubah. Hari sudah dekat tahun baru, maka hawanya amat dingin. Ketika mereka sampai di telaga merah merasa perutnya lapar. Mereka mampir pada salah satu rumah makan di mana mereka sambil menikmati pemandangan indah telah menangsal perutnya. Matanya Licong Bun sejak tadi telah mengawasi saja ke telaga. Tiba-tiba kedengaran ia berkata, Boyang Susiok, coba kau lihat itu orang di pinggir telaga. Sudah lama aku melihat ia sedang mengail ikan. Hawa begini dingin, bagaimana telaga itu bisa ada ikannya sungguh lucu orang itu. Boyang Keng berpaling kejurusan yang ditunjuk oleh keponakannya. Bun Jie, katanya sambil tersenyum. Kau keliru, aku juga ingat sajaknya laucu hao yang terkenal dengan, seorang tua menaiki perau mengail ikan di sungai dingin. Bersalju. Apalagi kalau dilihat aid dalam telaga itu masih belum membeku menjadi es meskipun hawa amat dingin, ikan-ikan amsi lahapnya terhadap umpan-umpan yang lezat. Tapi bagaimanapun juga kita masih penasaran, maka sebaiknya kita hampiri orang itu untuk menanyakan apa-apa yang dapat membuat kita puas. Mari, mari kita kesana Li Chong Bun mengajak. Keduanya lalu keluar dari rumah makan setelah keduanya membayar barang makanan yang disikatnya barusan. Ketika mereka jalan hampir dekat, tiba-tiba Li Chong Bun tertawa gelis sehingga membuat Boyang Keng merasa heran. Bun Jie, kau kenapa tanyanya? Boyang Susiok, ada-ada saja penglihatan. Masalah seorang Hweshyo yang mengail di pinggir telaga itu, coba kau lihat. Bukankan seorang Hweshyo dilarang makan atau membunuh barang berjiwa, tetapi kenapa ia mengailikan? Hahaha, betul-betul menggelikan hati. Hahaha, betul-betul menggelikan hati. Boyang Keng juga merasa heran. Mereka datang mendekati dan berdiri di belakangnya si Hweshyo beberapa lamanya, ternyata pelampung kail tidak juga kelihatan bergerak. Tiba-tiba Li Chong Bun menanya, Tai Su, kau mengail waktu udara demikian dinginnya, apakah hanya untuk mencari hiburan sejarat? Perlahan-lahan Hweshyo itu memalingkan kepalanya. Ketika sepasang metuk kebentrok tampak keduanya menjadi kaget. Begitu juga dengan Boyang Keng. Hweshyo itu lalu melemparkan kailnya lalu bangkit, kemudian tertawa gelak-gelak. Aku kira siapa, tidak taunya Boyang Siku dan Li Siyo Hiap yang datang. Bagaimana sejak perpisahan, apakah kalian baik-baik saja? Hweshyo itu menanya. Li Chong Bun sudah mengenali Hweshyo itu tapi ia masih ragu-ragu. Tai Su ini siapa tanyanya? Hahaha, Hweshyo itu tertawa lagi. Li Siyo Hiap masih tidak mengenali. Aku, di puncak Mohun Leng Gunung Koacong San kita pernah bertempur bukan? Boyang Siku berhati baik dan menasehati aku agar dari kejahatan berbalik menjadi orang baik, Maka aku yang dulunya bernama San Ho Abu dengan julukan si kipas maut, sekarang menjadi Hweshyo dengan nama Bu Hwee. Mungkin kalian tidak mengenali aku, coba lihat ini benda dulu. Tanda metode dari Boyang Siku sambil berkata ia mengeluarkan bohi kecil yang dibikin dari kipas mautnya oleh Boyang Cheng dengan menggunakan ilmu tenaga lunak dan keras. Berdua kini tak sangsi lagi bahwa Hweshyo di depannya itu benar adalah si kipas maut San Ho Abu. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa San Ho Abu benar-benar telah mentaati nada hatnya buat menjadi orang baik. Pertamuan itu menggirangkan kedua pihak. Tidak henti-hentinya San Ho Abu alias Bu Hwee Hweshyo mengaturkan terima kasih kepada Boyang Cheng sehingga sekarang ia telah cuci tangan dari orang jahat dan berubah menjadi orang yang beragama. Pertemuan ini sangat menggirangkan, kata Bu Hwee Hweshyo. Marilah kalian berdua mampir di tempatku untuk kita bercakap-cakap, ia mengundang sambil punggut alat pengailnya. Li Chong Bun yang awas dapat. Melihat alat kail itu tidak ada alat kail ikannya, hanya tali saja dengan pelampung. Hei, alat pengail ini tidak ada kailannya, care bagaimana Taisu dapat mengail ikan. Li Chong Bun menanya dengan heran. Bu Hwee Hweshyo menghela nafas, sambil berjalan ia menjawab. Li Hweshyo belum tahu bahwa setelah aku mengasingkan diri di sini betul-betul insyaf bahwa nama besar dan kemuliaan di dunia itu hanya merupakan awan dan hidup manusia hanya sebagai impian saja. Kalau bisa hidup tenang mensucikan diri menebus dosa dari perbuatan-perbuatanku yang lampau aku sudah merasa sangat tenang dan tenteram. Sayang sekali dalam minggu-minggu ini ketenteraman pikiranku terganggu oleh perbuatannya anak buah dari sileng CE di telaga merah yang menindas pada penduduk di sekitarnya. Mau tidak mau aku lantas turun tangan untuk menolong mereka yang kena tertindas dan menempur kawanan anak buah sileng CE itu. Cuma saja kini aku khawatir kalau diriku dikenali oleh salah satu di antaranya pemimpin cabang itu pasti akibatnya akan tidak enak untuk diriku. Maka sejak itu pikiranku jadi tidak tenang. Aku pokiran ingin pindah, tetapi seng hati tak dapat meninggalkan tempat di sini yang permai dengan pemandangan. Aku tidak tahu di mana sebenarnya di dunia ini ada tempat yang penang tenteram dan selamat untuk diriku mengasingkan diri. Taisu, kenapa kau mesti pindah? Memang tempat ini sangat cocok untuk Taisu menjalankan ibadat, kata Li Chong Bun yang tidak tahu kemana junturungannya perkataannya Bu Hwe Eh Wishiu. Ya, telaga merah telah menimbulkan urusan, jawab Bu Hwe Eh Wishiu menghela nafas. Kalau tidak pindah tentu orang-orang dari pusat sileng CE akan datang dan membuat perhitungan. Aku bukannya takut mati tapi karena tidak ingin lagi mencampuri urusan dunia maka aku segan untuk menyambut kedatangan mereka. Taisu, kau keliru, kata pula Li Chong Bun. Aku setuju kau merubah perbuatanmu dari orang jahat menjadi orang baik dan mensucikan diri akan tetapi aku tidak setuju mempunyai semangat oleh karenanya menjadi mati. Kita orang-orang yang mempunyai ilmu silat harus mempunyai semangat yang tetap. Mempunyai keinginan membela kebenaran dan menumpas kejahatan. Kini banyak orang menderita oleh tindasannya kawanan orang jahat dan kejam. Mana bisa kita sebagai orang yang hendak membela keadilan tinggal berpeluk tangan saja melihat. Tidak, aku tidak setuju sebagai orang gagah kau tak mau sumbangkan tenagamu untuk membela keadilan. Jangan kau baru saja ceburkan diri ke dalam kalangan orang beribadat. Sedang aku punya. Tai Su Pek Bu Jin juga hatinya masih bergelora untuk menumpas kejahatan. Berbicara mengenai kemungkinan Tian Lam Xiang Ko Ai, sepasang siluman dari Tian Lam, gurunya Song Sam Cheng dan Fokun Peng turun tangan dalam rimba persilatan untuk membantu murid-muridnya, Boyang Cheng menerangkan. Tentang itu tidak harus kita khawatirkan. Karena dengan turunnya mereka, juga kita punya dua guruk pun Cheng Leng Chin Jin dan Bu Ju Ta O Son tak akan tinggal diam. Demikian mereka bercakap-cakap berjalan telah sampai di tempatnya Bu Hwe Eh Wishiu. Ternyata itu bukan merupakan satu kuil, hanya sebuah rumah gubuk biasa. Di dalamnya tidak ada patung untuk dipuja, juga tidak ada meja sembahyang dan lilin. Hanya di tanah ada bantalan buat orang berlutut dan pada dinding ada tertulis perkataan Buddha. Boyang Cheng dan Li Chong Bun disilahkan duduk di kursi sementara Bu Hwe Eh Wishiu sendiri duduk di atas bantalan sembahyang. Sejurus kemudian Bu Hwe Eh Wishiu tertawa berkata, Aku masuk menjadi Hwe Shiu, dalam rumah ini tak ada patung untuk dipuja. Aku harap kalian tak menertawakan kelakuanku ini. Tak perlu adanya patung, asal hati kita bersujuk dan tulus hati memuja Seng Buddha tentu sembahyang kita setiap kali akan diterima. Aku turut bergirang Thaisu telah mengambil tindakan tepat ini untuk menebus dosa yang lampau, demikian Boyang Cheng menyatakan pikirannya. Selagi mereka bercakap-cakap dengan gembira, Tiba-tiba sebatang anak panah meluncur dari sebelah luar dan menancap pada huruf Buddha yang ada di dinding. Anak panah itu berbentuk kepala ular, Dilepas oleh seorang yang berada di atas pohon yang tumbuh tak jauh dari gubuknya Bu Hwe Eh Wishiu Sebab kelihatan pohon itu masih bergoyang-goyang. Rupanya baru saja orang yang bersembunyi itu meloncat turun dan melarikan diri. Li Chong Bun yang melompat keluar mengejar sia-sia saja. Ketika balik lagi ke dalam mereka mencabut anak panah tadi yang membawa sehelai kertas bertuliskan, Sam Hoat Bu, Hyo Chu dari Tang Si Kala Jengking. Lekas pulang sekarang. Kalau membangkang sebentar malam jam 3 Leng Chu akan memberi hukuman. Li Chong Bun tiba-tiba berkata, Boyang Susiok, tempoh hari di Gunung Lem Entong kita dengar Fok Gun Peng pergi ke Gunung Kolekeng untuk menemui gurunya dan mengambil senjata wasiat yang dinamai 3 Pusaka Tian Lem. Tetapi kenapa mendadak dia sudah ada di sini? Tidak salah omonganmu, jawab Boyang Keng. Tetapi sejak itu sampai sekarang sudah lama juga, pentu dia sudah kembali dan dalam perjalanan kita dengan dia ketemu di sini. Kita harus menolong Bu Hwe Ehwishio, sekalian kita mau tahu kelihayannya 3 Pusaka Tian Lem itu. Bu Hwe Ehwishio sejak tadi mendengarkan paman dan keponakan itu bicara telah mengerutkan alisnya. Ia tertawa kemudian berkata, Ya, banyak terima kasih atas perhatian kalian berdua. Pada masa lampau aku menjadi Hyo Chu dari Tang Si Kala Jengking dalam si Leng Che. Setelah pertempuran di Limohon Leng di Gunung Koacong San menurut pantas aku harus melaporkan kesudahannya pekerjaanku. Setelah itu aku baru mengundurkan diri. Tetapi aku telah melarikan diri, tak memberikan laporan, maka aku punya pekerjaan sebenarnya belum selesai. Persoalan demikian memang tak pantas, maka malam ini aku akan menghadap sendiri, persoalannya kalian tidak perlu campur tangan. Setelah aku menyesaikan persoalan kepada Fokun Peng, barulah aku membuat pemberesan dengan dia sebagaimana mestinya, kalau tidak begitu, selamanya hatiku tidak bisa tenteram. Bo Yang Kang mendengarkan itu angguk-anggukan kepalanya. Tai Su, katanya. Memang sikapmu itu aku sangat puji, cuma saja kau menghadapi si Kala Jengking licik dan kejam, sama juga kau mengantarkan diri kepada binatang harimau. Aku pikir itu tidak baik, maka biarlah aku dengan Cheng Bun bersembunyi untuk membantumu. Kau jangan khawatir, semua akan beres. Bertiga setelah makan malam Bo Yang Kang dan Li Chong Bun siap-siap menyembunyikan diri, sedang Bu Hwe Ehwishio bersemedi menunggu kedatangannya Fokun Peng. Betul saja ketika jam tiga tepat ada orang yang menggunakan ilmu mengirimkan suara jarak jauh yang mengatakan, San Ho At Bu besar benarnya limu. Kau telah mengingkari peraturan kita maka kau harus terima binasa Bo Yang Kang menarik tangannya Li Chong Bun diajak keluar rumah menuju ke dalam rimba. Dari jauh mereka lihat di pinggir sungai ada tiga orang berdiri. Satu yang di kiri memegang gaetan, yang sebelah kanan memegang golok gergaji dan yang di tengah berdiri bertangan kosong. Keadaan saat itu ada sunyi senyap. Dengan perlahan-lahan dan tenang Bu Hwe Ehwishio keluar dari gubuknya menghampiri Fokun Peng dan dua kawannya. Melihat Bu Hwe Ehwishio ketika sampai di depannya tidak memberi hormat, si kala jengking telah menegur. Hei San Ho At Bu. Benar-benarkah sudah makanya Li beruang barangkali makanya kau besar kepala. Lengcu dari tangsi kala jengking ada di sini, kenapa kau tidak memberi hormat untuk menerima hukuman? Oni Tsu Huk Bu Hwe Ehwishio ket sambil rangkap kedua tangannya di dada. Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Aku sekarang sudah masuk menjadi Hwishio. Selainnya pada Seng Buddha aku tidak memberi hormat yang begitu tinggi. Kau menyuruh aku menerima hukuman, sebenarnya aku telah berbuat kesalahan apa?